Di bibir pantai orang ini lagi asik merajut jalannya yang robek dan kusut Sembari lisanya pun asik bersolawat memuji nama kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW Kemudian didengarlah oleh rombongan ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau Lalu salah seorang ustadz tersebut menegur kepada nelayan tersebut Wahai nelayan, solawat yang engkau baca itu keliru, bukan solo tapi soli yang benar Dengan tersenyum nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya Kemudian rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya Namun apa yang terjadi, beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi Nelayan itu lupa dengan apa yang ustadz katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seiman yang dimilihkan Allah SWT Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT yang memberikan syafaat Atau yang memberikan pertolongan pada umatnya di hari kiamat kelak Salah satu ikhtiar seorang muslim agar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak Adalah dengan mengamalkan bacaan salawat Cinta kepada Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban sebagai umatnya Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Kita harus mengikuti tingkah laku dan sifat-sifat beliau untuk membuktikan cinta kita kepadanya Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Ialah dengan membaca salawat Membaca salawat adalah salah satu ibadah yang dianjurkan bagi umat muslim Allah SWT pun memerintahkan umat islam untuk senantiasa memancatkan salawat pada Nabi Muhammad SAW Perintah Allah ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Ahsyaf ayat 56 Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapanlah salam penghormatan kepadanya Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah SWT Misalnya amalan membaca salawat setiap Jumat yang bisa dinilai sebagai ibadah sunnah Secara bahasa salawat merupakan bentuk jama' dari sholah yang memiliki arti yaitu doa Menurut istilahnya salawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kita kepada Allah SWT Dan juga salawat itu terdapat tiga macam Yaitu salawat dari Allah SWT Salawat dari malaikat Dan salawat dari manusia atau umatnya Pengertian dari beberapa ulama tentang salawat dari Allah Yang artinya pemberian rahmat dan kemuliaan Pengertian ini ialah menurut Ibnu Kafir Jika salawat dari malaikat Yang mana artinya merupakan memohonkan ampunan kepada Allah SWT Namun jika salawat dari umatnya Artinya adalah doa agar beliau dilimpahi rahmat dan kemuliaan Kalau menurut Imam Nawawi menjelaskan Bahwa salawat dari Allah SWT berarti untuk menambah kemuliaan Selain itu terdapat ulama juga menjelaskan Bahwa Allah SWT bersolawat kepada Nabi Muhammad Artinya bahwa Allah SWT memujinya dihadapan malaikat-malaikatnya Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT Tentang salawat Nabi SAW Di sini ada kisah hikmah yang dialami oleh seorang melayan Walaupun orang ini bersolawatnya kurang benar atau kurang pas Namun karena keikhlasan atas cintanya kepada Rasulullah SWT Maka suatu keajaiban pun terjadi tanpa disadari oleh orang tersebut Dikisahkan ada seorang melayan yang gemar sekali bersolawat Di keadaan apapun orang ini selalu bersolawat Namun solawatnya kurang tepat karena orang ini bukan kiai Dan juga bukan ustad Orang ini hanya mengingat suatu ayat Al-Quran tentang salawat Ayat yang dia ingat adalah Yang mana artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Jadi oleh karena itu ia bersolawat dengan mengucapkan Sallu'alaihi wa sallimu taslima Bacaan salawat ini ia ucapkan selama berpuluh-puluh tahun dan berpuluh-puluh ribu setiap harinya Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Suatu ketika di bibir pantai orang ini lagi asik merajut jalannya Yang robek dan kusut Sembari lisanya pun asik bersolawat Memuji nama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kemudian didengarlah oleh rombongan ustad Yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau Lalu salah seorang ustad tersebut menegur kepada nelayan tersebut Wahai nelayan Salawat yang engkau baca itu keliru Bukan solu tapi soli yang benar Dengan tersenyum nelayan itu berterima kasih kepada ustad itu Karena telah menasehatinya Kemudian rombongan ustad itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya Namun apa yang terjadi Beberapa saat setelah rombongan ustad itu pergi Nelayan itu lupa dengan apa yang ustad katakan Yang benar solu atau soli ya Di dalam hati nelayan itu bertanya-tanya Kemudian tanpa pikir panjang Ia pun mengejar ustad tadi yang sudah berada di lautan lepas Sambil berteriak-teriak ia memanggil Ustad, ustad yang benar solu atau soli ya Saya lupa ustad teriak nelayan tersebut Dan tanpa ia sadari Tak terasa nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air Lalu rombongan ustad itu tercengang dan terheran-heran Melihat kebesaran Allah SWT dan kedahjatan Salawat Atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya yang diinginkan Bahkan hanya seorang nelayan bisa berlari di atas air lautan lepas Kemudian ustad itu menjawab sambil berlinang air mata Buat engkau mau solu atau soli bebas pak tua Makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami semua Maafkan kata-kata kami tadi Saudara ku zaiman yang dimuliakan Allah SWT Begitu dahsyatnya Salawat Nabi jika disertai rasa cinta kita Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Mudah-mudahan kisah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua Agar kita bisa selalu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW Demikianlah sedikit pembahasan kita hari ini Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh